Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Satu lagi, korban luka bakar akibat kebakaran tangki Pertamina RU6 Balongan meninggal dunia. Korban meninggal di rumah sakit pusat Pertamina Jakarta setelah dirawat selama 12 hari. Korban luka bakar akibat kebakaran kilang Balongan Pertamina di Indramayu, Jawa Barat meninggal dunia. Korban bernama Ibn Aziz mengembuskan nafas terakhirnya Jumat malam di rumah sakit pusat Pertamina Jakarta usai dirawat selama 12 hari. Kedatangan jenazah korban di rumah duka di Indramayu, Jawa Barat disambut isak tangis keluarga. Saat kilang terbakar, korban yang masih duduk di bangku sekolah pendengah atas ini tengah melintas di lokasi. Perwakilan Pertamina pun datang ke rumah duka untuk menyampaikan duka cita. Kami atas nama perusahaan, mengucapkan belas mengkauh yang sudah selesatnya kepada keluarga almarhum dan meninggalnya padar akibat. Untuk itu, kewakilan yang terbaik, kami telah berusaha dan itu sebagai bentuk tanggung jawab kami atas timbulnya korban dari insiden tersebut. Bapak, masih ada berapa yang ada di rumah sakit Pertamina? Saat ini, untuk yang di RSVP, itu ada lima lagi yang sedang dirawat intensif, tapi alhamdulillah perkembangannya sangat bagus. Sangat bagus ya. Dan kemudian yang di rumah sakit Pertamina Balongan, empat. Itu juga sama, bagiannya stabil. Sebelumnya, empat tanggung kilang minyak milik PT Pertamina Balongan di Indramayu, Jawa Barat terbakar. Akibatnya, puluhan orang luka ringan serta sembilan orang luka berat dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Selain itu, akibat kebakaran ini, lebih dari 900 warga diungsikan. Hingga kini belum diketahui penyebab kilang pengolah minyak mentah ini terbakar. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, AY News, melaporkan.